Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Contohan juga ikut bergerak Energi getaran akan merambat dalam bentuk gelombang Nah mengenai percobaan ini ya Itu terkait dengan materi hari ini Itu terkait dengan Ya ada getaran dan gelombang Baik ayo kita mulai Itu untuk IPA kelas 8 ya Nah oke kita mulai Ini ada Wah gambar apa ini ya Getaran Kemudian ini juga ada gelombang ya Asik ya Hari ini terkait dengan getaran di gelombang Apa itu getaran? Ayo kita bahas Nah getaran itu adalah gerak bolak-balik yang Mempunyai gaya pemulih Coba diperhatikan Ya dari A ke B ke C kembali lagi ya Kemudian ini juga ada bandul Wow ini ada A Ini harusnya A ya Kemudian B ini C Nah coba perhatikan Dari sini ya Satu getaran I mulai dari A Kembali lagi ke B Kembali C Dan kembali lagi ke A Ya pokoknya Satu getaran Intinya satu Dia akan kembali ke posisi semula ya Disebut dengan satu getaran Contohnya pada bandul dan pegas Ini juga sama ya Ini juga sama ya Mengenai getaran ya Belak-belak-balik ini Pokoknya kalau satu getaran itu dari A ke O ke B kembali lagi ke A Pokoknya ke kembali ke awal itu disebut dengan satu ke satu getaran ya Kemudian ada namanya istilah dalam amplitudo Apa itu? Itu simpangan terjauh dari titik kesimbangan Amplitudo pada bandul ditunjukkan ketika bandul simpangan paling jauh ya Jadi Nah dari Misalnya disini ada A, B Ini B ya Ini A, B, C Nah ini simpangan terjauh kan ini kesini Berarti itu jaraknya berapa Itu amplitudo Kemudian periode atau T besar ya Lambangnya T besar ingat Ya Waktu yang dibutuhkan bandul Untuk melakukan satu getaran itu ya Kemudian frekuensi F Ini F kecil ya Jangan lupa Yaitu jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik Ini rumusnya T besar atau periode Sama dengan satu per F Kebalikannya Kalau F itu Sama dengan satu per T besar ya Kemudian yang kedua Ada namanya gelombang ya Getaran dan gelombang Gelombang adalah getaran yang merambat Nah berdasarkan arah Rambat dan arah getar Gelombang dibagi menjadi dua Yaitu transversal ya Gerak arah gerambat tegak lurus Dengan arah getarannya Ini kan tegak lurus ya Tegak lurus Kemudian kalau longitudinal Berarti arah rabatannya Sama dengan Arah getarannya Ini lihat Berartikan ini pada transversal Yang bawah ini ada longitudinal Nah ini kan Seret Nah itu ya Bisa dilihat kelihatan perbedaan Antara transversal dan longitudinal Nah ini ya Ini ada contoh gelombangnya Nah ada namanya lambda Lambda itu satu gelombang ya Nah satu gelombang disini adalah Ini namanya bukit ABC ini Keterangannya ABC disini ABC itu bukit ya Itu sampai sini bukit Kemudian kalung CDE CDE ini yang ini Termasuk lembah Ada bukit ada lembah ya Kemudian puncak yang mana Namanya juga puncak Berarti yang B dan F Disini puncak Kebalikannya Kalau yang bawah berarti apa Dasar ya Yang dasar mana ada D Ini dasar Kemudian simbol-simbol gelombang ini Ada bagian simbolnya A C E dan G Simbol ya Kemudian amplitude B ke D ini Ini namanya satu amplitude Misalnya disini ada 2 cm Berarti amplitude nya 2 cm Itu ya gampang ya Nanti kita akan lihat pada soal Ada kebalikannya ya Kalau yang longitudinal Ada berupa rapatan dan regangan Ini Satu panjang gelombang Yang ini lamanya lambda ya Ingat-ingat Bacanya lambda 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 Ya ada rapatan Terdiri dari Satu rapatan Dan satu regangan ya Satu rapatan Dan satu regangan Disebut dengan Satu lambda Nah ada namanya Berdasarkan medium Merambatnya Gelombang dibagi 2 Ada mekanik Yaitu gelombang yang merambat medium Untuk merambat ya Membutuhkan medium Ya Kalau yang elektromagnet berarti Tidak butuh Namanya juga magnet ya Untuk merambatnya Misalnya gelombang radio Disini ya Ini contohnya adalah Ini pada Mekanik dan elektro Bisa kalian lihat ya Nah itu perbedaannya Kemudian disini Perbedaan mekanik dan elektromagnetik Nah ini yang semuanya sama Ini hampir sama ya Dapat dipantulkan Dibiaskan Dilenturkan Ya yang beda kan nih Elektromagnetik berarti Ya Mengalami Pengutuban kan Ada utub utara dan Selatan kan Nah itu yang beda kan Itu ya Itu elektromagnetik Kemudian ada hubungan Antara jarak Kecepatan dan waktu ya Masih ingat ya V, S, T Mencari V Berarti S per T S, T jadi ada jalak Jarak tempuh Ya Kalau V berarti V nya kecil ya Cepat terambat Atau kecepatan Satuanya meter persekon Time, T Berarti waktu Ya Satunya Adalah Sekon Ya Hubungannya gimana Antara cepat terambat Kemudian panjang gelombang Ini lambda ingat ya Ya F Ini bisa kalian Menggunakan rumus V sama dengan lambda per T T nya adalah T besar ini periode ya Satuanya sekon Atau V Kecil Atau cepat terambat Bisa dengan F kali lambda Atau kalian bisa juga Pakai ini ya Tergantung kalian Nanti yang digitu ya Pak ini ada Contoh botol ya Yang sedang di Ombak misalnya Nah T disini adalah Periode Yaitu waktu yang dibutuhkan Untuk Menjadi satu gelombang T Itu dimusukkan dengan Seper F Bisa ya Atau Apa Ya Bisa juga kalian Menggunakan T kecil Disini adalah Waktu per Jumlahnya Ini contohnya ya Tinggal dibagi Seper Waktunya ya Satu Kemudian setelah Inferiode adalah Frekuensi Ini sama ya Yaitu gelombang Banyaknya gelombang Dalam satu sekon N per T N adalah jumlahnya Ini N kecil ya N per T Jumlahnya gelombang Dibagi T Waktu Kebalikannya dari Periode Nah contohnya disini ya Nah ini Berarti gelombangnya Berarti T kecilnya Periode Periode kan berarti T besar ya T besarnya Menol Satu Mudian 10 sekon Adalah T kecil Nah Yang ditanya F frekuensi kan Seperti ya Ketemulah 40 Hz Mencari N Nah dari rumus F sama dengan M per T Berarti Ya F kali T Ketemulah 40 kali 10 400 gelombang Ya Gampang Kemudian ada Panjang gelombang Ini namanya apa Lam Lambda ya Ini contohnya Soal itu ya Lambda Periode ini T Kemudian ini T Yang kecil ya Cepat terambat gelombang Ini juga sama tadi ya V sama dengan S per T Jarak Dibagi waktu ya Sama Kemudian Pemantulan itu Ada yang Ujungnya tetap ya Pada tali yang tetap Ada yang bebas Ini misalnya Yang sudah Melekat ya Gak bisa berpindah-pindah Kalau ini misalnya Kalian ada Yang di perahu Ya Biasanya Kalau biar tidak lari kan Nah Ini Bisa Bergoyang-goyang kan Ini berpindah tempat Bisa ke atas Naik turun Nah itu Nah Ini adalah contoh soalnya Nah Pertama Yang kalian Curiga pada angka Disini ada angka 2 meter Disini adalah Ketananya panjang gelombang Kan Apa Lambangnya adalah Lambda Kemudian disini ada Kata-kata 0,5 sekon Yaitu Adalah Periode Ya Periodenya adalah T besarnya 0,5 Yang ditanya A Yaitu cepat rampat V sama dengan Lambda per T Tinggal dibagi 2 bagi 0,5 4 meter per sekon Kemudian F Seperti T besarnya kan 0,5 Ya F Seperti Ini harusnya Ya bisa ya 2 Kemudian ada contoh soal lagi Disini perhatikan ini ya Nih Dari Bergetar dari A B Ke C Ke A Ini Singkat 1 Getaran Itu apa Yaitu dari Dari A Harus lagi kembali ke A Ya Sehingga Berapa getaran Ya 1 ya Kemudian 2 sekon Berarti T Kemudian ada Jaraknya A ke C Itu Totalnya 6 Centi Berapakah Nah Kita lihat ya Ini diketahui Satu bekaran Kan A Kembali lagi A Kembali lagi ke A Itu namanya Satu getaran Nnya Sehingga 1 T nya Time nya Adalah 2 sekon A ke C Itu 6 Senti Frekuensi Frekuensi Tadi rumusnya apa N per T Ya Nnya adalah Satu T nya Dua Satu bagi dua 0,5 Hees Ya Amplitude jarak terjauh Ini Dari intinya Dari apa A ke C Hanya A ke B Saja ya A ke B Berarti setengahnya Dari 6 Berapa 3 Senti Gampang ya Kemudian Disini ada Jika ada Beban Ayunan Nah L nya 2 kali Dari K Maka Periode Dan frekuensinya Berapa Ya Ya ingat ya Ini Kata kuncinya adalah Periode ayunan Sebanding Periode kan T T nya itu Sebanding dengan Panjang tali Ya Dan berbanding terbalik Dengan percepatan Jadi kalian fokus pada Panjang talinya dulu Yang L dan K Lebih panjang mana Ya Jelas L ya Nah Karena L lebih besar Maka Apa Periodenya itu Lebih Periodenya dari L itu Lebih besar Ya Sedangkan frekuensi Kembalikannya Ya Frekuensi Ayunan Lebih besar Yang K Kan Nah Ya Jawabannya adalah C Itu ya Gampang Itu Perhatikan Kata kuncinya Berbanding Lus Dan terbaik Balik ini Ada yang Gelombang Ini Nah Ditanya frekuensi Dan Terbaik Jembat F Dan V Ya Kita lihat Ada T nya T nya adalah 0,5 Ya T disini Kemudian 2,5 Itu Kok bisa 2,5 Ya Ingat Kalau Satu Gelombang Itu Dari Bukit Dan Lembah Ini kan Satu Ya Dua Ini Tambah Setengah Berarti Dua Setengah Gelombang Ya Pokoknya Satu Gelombang Apa Satu Lambda Itu Terdiri Dari Satu Bukit Dan Satu Lembah Nah Sehingga Frekuensi N Per T Jumlahnya Disini Berapa Tadi Jumlah Gelombang Adalah 2,5 Dibagi T nya 0,5 Nah Seketemulah F Nya 5 Yes Ya Kemudian Jaraknya Kan 60 Ya Ini 60 Itu Berapa 3 Per 2 Gelombang Kan Nah 3 Per 2 Gelombang Ya Sehingga Lambdanya Nah Ini 3 Per 2 Lambda Satu Lambdanya Berapa Berarti Ya Ketemulah Lambdanya 40 Centi Kemudian Mencari V Bisa Menggunakan F Kali Lambda 5 Dikali 40 200 Centimeter Per Sekon Tampang Ya Kemudian Ini Juga Ada Pertama Dicari Berapa Jumlah Gelombangnya Ya Jumlah Gelombangnya Totalnya Sekini Berapa Ada Ini kan 1 Tambah Setengah Berarti 1 Setengah Ampli Tudo Ini kan Tadi Disini Ampli Tudo Ini kan Jarak Terjauh A Ke Atasnya Berapa 2 Centi Kemudian Periodenya Nah Periodenya Berapa Disini Yaitu 1,5 Disini Serat Nah Periodenya Disini 1,5 Kemudian Panjang Gelombangnya Lambdanya Berapa Ya Ini kan 12 Ini Setengah Lambda Kan 12 Berarti 1 Lambdanya Tinggal 12 Kali 2 Ya Sehingga Panjang A ke C Kan 1 Lambda Nah Sehingga 24 Centi Kemudian Cepat Terambatnya Lambda Per T T T nya Besar 24 Dikali 1,50 Ini kan 1,50 Berarti 16 Meter Per sekon Jumlah Gelombang Dalam 2 Menit Ya Sehingga 2 Menit Kan 120 Sekon Nah N Per T Mencari Jumlah Gelombang N N Sama Dengan Ya T Per T Ketemulah 80 Gelombang Ini juga Sama Ya Hampir Sama Seperti Tadi Ini Contoh Yang Hampir Sama Kalian Bisa Baca Ya Ini Satu Gelombang Satu Bukit Dan Satu Lembah Atau Ketemu Antara Puncak Dan Puncak Atau Lembah Dan Lembah Itu Sebuah Satu Gelombang Hanya Gelombang Satu Lambda Ini Penyelesaian Dari Tadi Kemudian Ini Juga Bisa Kalian Contoh Soal Ya Bisa Kalian Kerjakan Baik Demikian Tadi Mengenai Pembelajaran Ini Semoga Bisa Dibahami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cuk Tadi Assalamualaikum Terima kasih.